Allah subhanahu wa ta'ala merupakan kunci kegaiban Semua keimanan bertoros padanya Lalu dimanakah dia? Allah yang maha pemurah bersemayam di atas ars Al-Quran Surah Toha ayat 5 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Trans 7 Kezanah, Ensiklopedi Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda Untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan Dimanakah Allah? Barangkali hampir semua kita pernah terlintas pertanyaan ini Adakah jawaban dari pertanyaan ini? Bagi sebagian ulama, hal ini tidak perlu dipertanyakan Karena jawaban dari pertanyaan di mana Haruslah terkait dengan tempat atau ruang tertentu Sementara ruang, tempat, bahkan waktu Termasuk makhluk ciptaan Allah ta'ala Sementara Allah maha suci dari keterkaitan Atau ketergantuan terhadap ruang, tempat, dan waktu Padahal semua itu adalah makhluk Allah Dan tentu saja Allah tidak mungkin diserupakan dengan makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia Al-Quran Surah Al-Ikhlas ayat 4 Sebagian ulama membolehkan mempertanyakan dan menjawab tentang pertanyaan di mana Allah Selama masih dalam koridor yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah Karena memang terdapat ayat dan hadith Yang dapat dipahami sebagai jawaban dari pertanyaan Tentang keberadaan Allah Azza wa Jalla Seperti firman Allah dalam Surah Al-A'raf ayat 54 Allah ta'ala berfirman Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah Yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa Lalu dia bersemayat di atas ars Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 54 Dalam Surah Al-Mulk juga dijelaskan bahwa Allah berada di langit Apakah kamu merasa aman terhadap zat yang di langit yaitu Allah Kalau dia hendak menjungkir balikan bumi beserta kamu sekalian Sehingga dengan tiba-tiba bumi itu berguncang Al-Quran Surah Al-Mulk ayat 16 Dalam surat lain Al-Quran bahkan menyebut ketinggian Allah Malaikat-malaikat dan Jibril naik kepada Rabnya dalam sehari yang kadarnya 50 ribu tahun Al-Quran Surah Al-Ma'arij ayat 4 Dengan demikian pertanyaan dimana Allah subhanahu wa ta'ala telah diungkapkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Rasulullah s.a.w. sendiri pernah menguji seorang budak yang akan dibebaskan oleh tuannya Bu'awiyah bin Hakam Rasulullah s.a.w. bertanya kepada budak wanita tersebut Dimanakah Allah? Maka ia menjawab di atas langit Beliau bertanya lagi Siapa aku? Maka ia menjawab anda utusan Allah Lalu beliau bersabda Bebaskanlah ia karena ia seorang yang beriman Hadith Riwayat Muslim Sekinas hadith ini memberikan jawaban lugas tentang keberadaan Allah azza wa jala Akan tetapi Imam Nawawi menjelaskan bahwa dalam memahami hadith ini dan juga hadith-hadith tentang sifat janzat Allah terdapat dua jawaban Sebagian ulama menyatakan wajib beriman kepada ayat atau hadith tentang hal ini tanpa mendalaminya lebih lanjut Dengan tetap meyakini bahwa Allah yang maha tinggi Tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun Serta menyukikan Allah dari ciri-ciri makhluk Kedua Mentakwil atau memalingkan maknanya sesuai dengan kebesaran dan keesaan Allah azza wa jala Maka golongan yang memilih pendapat ini mengatakan bahwa maksud dari pertanyaan tersebut adalah Ujian dari Nabi SAW kepada budak wanita tersebut untuk mengetahui keyakinannya terhadap Allah ta'ala Pemirsa Kazana Dalam salat kita selalu mengucapkan Allahu Akbar yang artinya Allah Maha Besar Besar disini memang seberapa besar Pertanyaan ini pun termasuk pertanyaan yang sensitif Karena mempertanyakan besarnya Allah berarti mempertanyakan tentang ukuran Sementara Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa diukur seperti ukuran manusia Yang bisa diukur hanyalah makhluk dan Allah Maha Suci dari itu semua Dengan akalnya yang sempit dan terbatas Manusia tidak akan pernah sampai pada hakikat dari jawaban itu Akan tetapi dalam banyak ayat Al-Quran dan melalui hadith Nabi SAW Allah memberikan ilustrasi dan perbandingan tentang kebesarannya Tidak perlu mereka-reka seperti apa besarnya Allah Tapi cukuplah mengenali makhluknya yang paling besar Yang pernah diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala Makhluk paling besar itu adalah kursi dan ars Kursi disebut dalam surat Al-Baqarah ayat 255 Atau yang juga dikenal dengan sebutan ayat kursi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah Melainkan dia yang hidup kekal lagi terus-menerus-menerus makhluknya Tidak melantuk dan tidak tidur Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya Allah mengetahui apa-apa yang dihadapan mereka dan di belakang mereka Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah Melainkan apa yang dikehendakinya Kursi Allah meliputi langit dan bumi Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya Dan Allah maha tinggi lagi maha besar Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 255 Dalam ayat ini Al-Quran menggambarkan betapa besarnya kursi Allah Meliputi langit dan bumi Akan tetapi kursi disini jangan dibayangkan seperti kursi yang kita kenal Para ulama sendiri berbeda-beda dalam menjelaskan tentang yang dimaksud kursi Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud kursi adalah ilmu Ada yang menyebut kursi adalah ars Allah Bahkan ada yang menyebut kursi adalah tempat kaki Tidak ada hadif yang disepakati kesahirannya yang bisa dirujuk dalam masalah ini Imam Ibn Kafir menuliskan dalam tafsirnya bahwa kursi Allah berbeda dengan arsnya Bahwa ars lebih besar dari kursi Sebagaimana yang ditunjukkan oleh banyak riwayat Sementara dalam sebuah hadith dari Abu Zar yang dinilai sahih oleh sebagian ulama Karena ada banyak versinya Rasulullah SAW bersabda Peruntamaan langit yang tujuh dibandingkan dengan kursi Seperti cincin yang dilemparkan di padang sahara yang luas Dan perbandingan ars atas kursi Seperti perbandingan padang sahara yang luas itu terhadap cincin tersebut Hadith Riwayat Ibn Hidba Pemirsa Hazana Mengapa ayat kursi itu dikatakan sebagai ayat yang paling istimewa Karena memang kandungan makna dari ayat itu Semuanya dari awal sampai akhir Bercerita tentang kuasa Allah SWT A'udhu billahi minasyaitanur rajim Allahu la ilaha illa huwa al-hayu al-qayyum Tiada Tuhan kecuali Allah Jadi ayat ini menegaskan tentang puncak dari ketahui dan Allahu la ilaha illa huwa Tiada Tuhan kecuali Allah Al-hayu al-qayyum Allah lah yang hidup Yang mengurus segala makhluknya Allah tidak tidur Allah tidak pernah ngantuk Berarti Allah selalu mengawasi hambanya Selalu mengatur apapun yang ada di muka bumi ini Miliknya segala yang ada di langit dan yang ada di bumi Tidak ada yang bisa memberikan syafaat Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan Kecuali atas izin Allah SWT Bukankah ini gambaran tentang kuasanya Siapapun tidak bisa memberikan pertolongan Kecuali dengan izin Allah Ya'lamu ma bayna aidihim wa ma kholfahum Allah maha tahu apa yang akan terjadi pada manusia dan seluruh alam ini Dan apa yang sudah terjadi Pengetahuan kita Boleh jadi Meliputi apa yang sudah Kita lewati Tapi juga tidak kita ketahui semua Boleh jadi Kita tahu apa yang sudah terjadi pada diri kita Tapi hanya sebagian kecil saja Allah tahu apa yang sudah kita alami Dan Allah maha tahu apa yang akan terjadi Dan tidak ada yang tahu Tidak ada yang diketahui oleh manusia Kecuali atas izin Allah SWT Ini juga menggambarkan Manusia itu seringkali dimuliakan karena pengetahuannya Tetapi manusia tidak akan dimuliakan Tidak akan diberi ilmu Kecuali atas izin Allah SWT Dan kuasa Allah itu Sehingga sana Allah itu Meliputi seluruh langit dan bumi Dan Allah itu Maha tinggi dan maha agung Rasulullah bersabda Siapa yang akan tidur Lalu dia membaca ayat kursi Maka Allah akan melindunginya Allah akan melindungi orang itu Sejak tidur sampai bangun Ini menggambarkan bahwa Kita disuruh Kita dianjurkan Untuk membaca ayat kursi itu Setiap kali kita akan tidur Rasulullah SAW bersabda Siapa yang dibacakan Di rumahnya itu ayat kursi Jadi kita membaca ayat-ayat Al-Quran Lalu kita ada bacaan khusus Yaitu ayat kursi Jadi seluruh ayat Quran kita baca Tapi ada yang kita tegaskan Atau kita kuatkan Atau kita biasakan Untuk membaca ayat kursi Kita baca Al-Quran seluruhnya Bertahap Lembar demi lembar Dan selain itu kita tambahkan ayat kursi Maka kata Nabi Setan yang ada di rumah itu Akan terusir Dengan bacaan Al-Quran Dan ayat kursi yang kita bacakan Nah ini juga Berbicara tentang Keutamaan Ayat kursi Rasulullah SAW Rasulullah SAW juga bersabda Bahwa siapa yang membaca ayat kursi Di pagi hari Maka Allah akan lindungi orang itu Dari pagi sampai malam Ini berbicara tentang Perlindungan-perlindungan yang Allah berikan Kepada orang-orang Yang membaca ayat kursi Jadi jelaslah bahwa Ayat kursi itu Kandungannya begitu agung Jadi kita bukan hanya sekedar Membaca ayat kursi Tapi kita berusaha Memahami kandungan maknanya Dimana ternyata Ayat kursi itu Berbicara tentang Keagungan Kebesaran Allah SWT Tentang kuasa Allah SWT Jadi intinya adalah Dengan membaca ayat kursi Kita semakin merasa dekat dengannya Kita semakin sangat-sangat kecil di hadapannya Dan semakin Kita ini bergantung pada kuasa Allah SWT Semoga Allah senantiasa melindungi kita Dari segala hal-hal yang buruk Pemirsa Khazana Lalu bagaimana dengan Ars Allah? Ars merupakan salah satu misteri terbesar Yang Allah sebutkan dalam kitabnya Dan melalui lisan nabinya Akan tetapi tetap saja Semua informasi tersebut tidak cukup Untuk menyingkap misteri Tentang Ars Allah yang maha agung Ars ini merupakan Makhluk Allah terbesar Bukan galaksi Bukan kursi Dan bukan pula malaikat Yang memang ukurannya sangat besar Sekalipun Nabi pernah menggambarkan besarnya Ukuran sayapnya malaikat Yitril saja Bisa menutupi seluruh penjuru langit Tapi besarnya Ars Tidak terbayangkan Dan tak bisa diukur Allah sendiri menyebutnya Bahwa Ars itu besar Tentu ukurannya tak terkira besarnya Dalam ayat lain Allah berfirman Dia adalah Rob yang memiliki Ars yang agung Al-Quran Surah Al-Tawbah Ayat 129 Dan banyak lagi ayat Al-Quran Yang menyebut Ars Allah SWT Semuanya merujuk pada satu makna Yaitu mahluk Allah yang tertinggi Berupa singgah sana seperti kubah Yang memiliki tiang-tiang yang dipikul dan dikelilingi oleh para malaikat Sebagaimana dijelaskan Al-Bayhaqi Dia benar-benar berbentuk yang telah diciptakan Allah Dan dia diperintahkan para malaikat untuk memikulnya Dan beribadah dengan mengagungkan dan bertawaf padanya Seperti halnya Allah menciptakan satu rumah di bumi Dan memerintahkan manusia untuk bertawaf padanya Dan menghadapkan kepadanya ketika sholat Ibn Kathir menambahkan Bentuk melengkung seperti kubah itu menutupi alam ini Dan dia adalah atapnya para makhluk Bahkan bahannya dijelaskan Al-Zahabi terbuat dari Yaqub Jenis permata yang sangat indah yang berwarna merah As inilah singgah sana Allah SWT Tempat bersemayamnya Allah Singgah sana disini bukan berarti kursinya Allah Sama sekali tidak Lihatlah memang di dalam Al-Quran ada ayat kursi Meskipun dalam ayat kursi Kursi Allah itu sangat besar Sebesar langit dan bumi Kursi Allah meliputi langit dan bumi Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 255 Namun ars atau singgah sana Allah Jauh lebih besar lagi Bahkan tak ada apa-apanya dibandingkan dengan kursinya Allah SWT Kita tentu tidak bisa membayangkan ukuran besarnya ars Atau singgah sana Allah SWT ini Allah SWT mengabarkan dalam Al-Quran Bahwa ars Allah itu dipikul oleh malaikat-malaikat Yang jumlahnya tidak disebutkan persis Tapi Al-Quran mengabarkan nanti di hari kiamat Ars ini akan dipikul oleh delapan malaikat Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung ars Tuhanmu Di atas kepala mereka Al-Quran Surah Al-Haqarah ayat 17 Malaikat-malaikat yang memikul tiang-tiang ars ini Sangat besar tak terkira Nabi SAW pernah memberitahu pada kita Ukuran besarnya malaikat sang pemikul ars Allah ini dalam sabdanya Aku diizinkan untuk membicarakan seorang malaikat dari para malaikat Allah Dari pemikul al-arj Sungguh jarak antara daun telinganya sampai bahunya Sepanjang perjalanan 700 tahun Hadith Riwayat Abu Daw Jika ukuran salah satu yang memikul ars saja sebesar itu Lalu seperti apa besarnya ars? Tentu tak bisa terbayangkan Dari ars atau singgah sana Allah yang demikian besar inilah Allah SWT mengatur segala urusannya Dengan demikian Ars adalah makhluk terbesar yang pernah diciptakan Allah SWT Juga makhluk paling agung dari makhluk-makhluk Allah yang lain Lihatlah bagaimana posisi ars berada Ada apa saja di tempat itu? Allah sendiri yang mengabarkan pada kita Bahwa ars sebesar itu dikelilingi oleh makhluk-makhluk teragung yang selalu taat Pasrah dan tunduk kepada Allah Yaitu para malaikat Malaikat-malaikat yang memikul ars Dan malaikat yang berada di sekelilingnya Bertasbih memuji Tuhannya Dan mereka beriman kepadanya Serta memintakan ampun Bagi orang-orang yang beriman Selaya mengucapkan Ya Tuhan kami Rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertawabat Dan meliputi jalan Engkau Dan peliharalah mereka dari siksaan neraka Yang menyala-nyala Al-Quran Surah Ghefir Ayat 7 Ayat ini tak hanya menginformasikan pada kita Bagaimana pentingnya orang bertawabat Karena siapapun yang berdosa lalu bertawabat Malaikat-malaikat di sekitar ars Tempat terdekat dengan Allah SWT Allah turut mendoakan Dan memohon kepada Allah Agar diampuni Lalu dimanakah letak makhluk terbesar Dan teragum bernama ars ini berada Al-Quran dan hadith-hadith Nabi SAW mengabarkan Bahwa ars berada di tempat paling tinggi Di atas langit ketujuh Bahkan posisinya masih di atas surga Firdaus Surga tertinggi yang disediakan Allah SWT Jika kalian meminta Mintalah Al-Firdaus Karena dia surga yang paling utama Dan yang paling tinggi Dan di atasnya adalah ars Allah Dan darinya terpancar sungai-sungai surga Hadith Riwayat Bukhari Ternyata ars Allah berada lebih tinggi lagi Dari surga Firdaus di langit ketujuh Bahkan jaraknya pun masih jauh dari langit ketujuh Padahal dari tujuh langit yang diciptakan Allah Jarak antara satu langit dengan langit kedua Sejauh lima ratus tahun perjalanan Demikian pula langit kedua Ke langit ketiga Dan seterusnya sampai langit ketujuh Inilah yang dikabarkan oleh Ibn Mas'ud R.A Antara langit dunia dengan langit berikutnya Berjarak lima ratus tahun Dan jarak antara masing-masing langit Berjarak lima ratus tahun Antara langit ketujuh dengan kursi berjarak lima ratus tahun Sedangkan jarak antara kursi dengan air berjarak lima ratus tahun Ars berada di atas air Sedangkan Allah berada di atas ars Tidak ada yang tersembunyi baginya amal-amal karyan Hadith Riwayat Ibn Khuzaymah Inilah ars Allah Sehingga sana Allah yang demikian besar Bayangkan bagaimana jika ars sebesar dan seagum itu bergetar dan berkuncang Dan itu pernah terjadi bukan karena ketulusan para malaikat Allah Atau karena tingkahnya para jin Tapi yang mengguncang adalah seorang manusia Seorang manusia soleh Sahabat Nabi SAW bernama Sa'ad bin Mu'az Ars Allah yang sebesar itu bergetar Karena kesalahan seorang Sa'ad bin Mu'az Terguncangnya ars lantaran Sa'ad bin Mu'az Gubur mati syahid Betapa agungnya keimanan dan kesalahan manusia Di mata Allah SWT Demikianlah ars Singgah sama Allah Dan ciptaannya yang paling besar Ayat-ayat dan hadith-hadith tentang ars ini Harus kita imani Sesuai dengan keterangan dari Allah dan Rasulnya Tanpa menolaknya Awam semesta Kursi dan ars Dengan segala kebesaran dan keagungannya Semuanya adalah ciptaan Allah SWT Itu pun kita tidak pernah sampai pada hakikatnya Karena keterbatasan informasi Dan terbatasnya akal manusia Oleh sebab itu benar sekali hadith Nabi SAW Yang memerintahkan manusia Agar jangan memikirkan zat Allah Tapi berpikirlah tentang makhluknya Sebagaimana diriwetkan Imam Tabarani Bahkan memikirkan makhluknya saja Masih banyak keterbatasan manusia Apalagi penciptanya Itulah alasannya Kenapa memikirkan zat Allah dilarang Karena tidak akan mungkin Tidak akan mampu Otak, pikiran, dan kecerdasan pengetahuan manusia Terlalu lemah Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata Sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan Dan dialah yang maha halus Lagi maha mengetahui Al-Qurtaan surat Al-An'an ayat 103 Lalu Pantaskah kita yang sangat tak berarti ini Bersikap sombong dihadapannya Dengan tidak mau taat atas perintahnya Merasa hebat Pintar Dan kuat Memikirkan keagungan alam semesta Kursi serta arsnya Menjadi jalan bagi manusia Untuk memikirkan kebesaran ropnya Sungguh tidak ada ciptaan Allah Yang sia-sia Sampai disini Akhir perjumpaan kita Semoga semakin menambah keimanan Dan keteguhan kita Amin ya Rabbal Alamin Terima kasih